1 box disini, nah ini untuk battle-nya kurang lebih kayak gini guys dan ini sekalian kalo main di PC sih lumayan enak ya untuk gameplaynya guys jadi kalian bisa lebih nyantai kalo main di PC nah sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian kalo kalian pengen top up game, contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Rose Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys caranya gimana? kalian bisa masuk ke website-nya abis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up contohnya Ragnarok Origin disini abis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname kalian tinggal pilih apa yang mau di top up abis itu kalian pilih aja pembayaran mau pake apa disini banyak tersedia banget ya ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain abis itu kalian jangan lupa masukkan kode voucher Richo Kucing disini ya biar kalian mendapatkan diskon up to 2,5% dari jumlah kalian top up so kalo kalian pengen masuk ke website-nya kalian bisa cek link description di bawah kita lanjut ke videonya, let's go oke, halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Richo Channel gue Riko Kucing, dan selamat datang kembali di video gue guys oke guys, jadi di video kali ini gue pengen bermain game baru lagi ya sebenernya ini bukan game baru, tapi game ini tuh baru dirilis lagi gitu loh dirilis ulang ya, dan game ini sudah pernah rilis di tahun 2021 kemarin nama gamenya adalah Moonlight Sculpture dan dia ada embel-embel Dark Gamernya nih mungkin ada sedikit perubahan, kayaknya sih ada sedikit implementasi perubahan-perubahan yang ada di dalam game ini ini adalah game yang mempg, open world, bisa main di PC, sama bisa main di mobile juga jadi close platform ya, dan kita coba aja langsung game play-nya seperti apa by the way, ini servernya kita lihat ya, ini ada 2 server untuk Asia pasti kalo kita di Indonesia, kita main server Asia disini gue pilih yang server A2 Polaris kita coba, kita masuk ya nah disini kalo kalian mau download, kalian bisa langsung download di Play Store Indonesia juga udah ada kok, langsung aja search Moonlight Sculpture oke, ini dia untuk pilihan jobnya kayaknya ada sedikit perubahan-perubahan yang gue tau ya dan gue juga jujurnya gue gak terlalu ngikutin Moonlight Sculpture ini pertama saya ada Warrior, yang kedua disini ada Mage yang ketiga disini ada Archer yang keempat disini jobnya ada Paladin oke, dia Wisdom, STR sama Luck, eh Wisnya gede nih sama yang terakhir adalah job Sculpture Sculpture ini dia pake Dagger, ya Sculpture ini dia pemahat ya bilangnya pemahat ya, pemahat oke, gue ambil job Archer aja ya disini ya kalo gak Maze Archer aja deh, gue ambil job Archer disini kita, oke, nah disini kita bisa liat ya kita bisa customization, customization karakter kita rambut dari karakter dan kayak gini-gini, nah oke, terus Navy, Navy ini apa ya oh, oke, ini keren juga sih kayak gini, keren nih guys oke, terus kita lihat disini ada Klaum Klaumnya, gue gak tau ini Klaum apa dan face-nya kita juga bisa bisa rubah-rubah suka hati kita ini customization-nya bener-bener apa ya, bener-bener detail banget ya keren, nanti gini aja nih, buka muka blow on gini guys oke, kita confirm kita klis stick-nya kita Riko Kucing, apakah bisa? oh, kepanjangan harus Riko Kucing oke, let's go kita mulai ya jadi ini game baru aja rilis lagi kemarin sekitar tanggal 13 eh, tanggal 12, sorry dan ya, ini gue baru cepet mainin juga ya dan kita coba apakah ada sedikit perubahan dan ini bener-bener kita tuh bener-bener langsung ketemu sama player lain gitu lah oke, ini cutscene-nya gue skip tadi oke, let's go jadi ini dia untuk tampilannya kayaknya untuk tampilan UI-nya tidak ada perubahan dari yang pertama tapi ya, ini untuk quest-nya di sebelah kanan atas oke, kita akan maju ke depan dan ini kurang lebih grafiknya lebih kayak gini tadi dan ini full auto ya jadi kalau kalian pengen battle ya kalian bisa klik quest-nya untuk quest untuk map ada sebelah kiri untuk bar HP ada di sebelah kiri atas ada CP juga by the way, game ini ya, jadi ini game ber-CP-BP dan sayangnya game ini tuh kita nggak bisa puterin gitu loh puterin 360 derajat ya nggak ada oke, gue pengen coba ini dulu sih sebelum gue lanjutin oke, ini gue dapet equipment oke, nice kalau kalian pengen main kalian udah bisa main sekarang kalian udah open beta ya guys oke, by the way untuk settingan gue pengen rubah dulu disini kita masuk ke setting high ultra aja FPS-nya bisa kita rubah nggak? untuk FPS nggak ada yang bisa kita rubah ya ini udah paling kanan mentok ya grafiknya game option-nya udah semua let's go kita coba oke, di-evit 7 lawan bugs disini nah, ini untuk battle-nya kurang lebih kayak gini guys dan ini sekalian kalau main di PC sih lumayan enak ya untuk gameplay-nya guys jadi kalian bisa lebih nyantai kalau main di PC gitu oke, ini kita battle kurang lebih battle-nya kayak gini nggak ada suara-suara efeknya gitu ya atau mesti kita nyalain atau matiin nah, tadi kita lihat tuh guys nah, tadi kita lihat ada tombol auto di sebelah kanan ya jadi kalian bisa setting auto disini dan untuk bar skill itu di kanan bawah ada buletan-buletan kalian bisa masukin skill disitu untuk chat itu di pojok kiri mungkin ketutupan sama muka gue ya dan ini dia nge-locknya di 30 FPS doang ya nggak nge-lock di 60 ya disini kalian bisa tanda FPS kan di bawah itu tanda FPS-nya dia di 30 FPS nggak bisa nge-lock di 60 dia nggak ada settingan FPS soalnya tadi oke, kita masuk ke message dia bentar kita skip lagi disini untuk cutscene-cutscene detail kalian bisa skip juga kita masuk ke message disini ada beberapa hadiah-hadiah perenregistration reward ya disini dapet item-item buat lempa dan buat dapetin gold-nya juga kayaknya menarik nih kalau di live streaming apakah-apakah rame gue juga nggak tau ya review infrastructure oke kita coba disini dan ini game tuh ada servernya bukan cuma Asia doang jadi kalian bisa main di Europe juga ya tapi ya kalau gue sih lebih main di Asia dan game ini tuh server Asia-nya kayaknya baru kali ini deh setelah gue tuh sebelumnya tuh servernya bukan Asia oke, kita dapet skill baru ya disini dapet skill nah ini skillnya bisa kita naikin nggak? oh, udah-udah kita pasang oh, udah kita pasang oke, nice disuruh bunuh warrior bug oke, nah itu untuk skillnya skillnya pun dia auto ya nukul skillnya juga auto jadi ini kurang lebih archer kayak gini guys warrior bug oke, kita critical mantap oke, nice selesai next levelnya juga disini agak lumensur sekarang gue baru di level 2 coy jadi bukan game yang levelnya cepet ya oke, ini UI-nya kurang lebih kayak gini solver kurang lebih so good dari grafik untuk main di handphone ini udah lumayan sayang FPS-nya nggak bisa dirubah ya untuk di HP gue nggak tau kalau yang versi PC-nya apakah bisa dirubah atau nggak nah ini untuk mainnya tuh dia bukan pake analog guys by the way dia mainnya tuh di-tap ya oke, kita masuk ke kota aslinya disini tuh dia ternyata mainnya tuh bukan di-analog tapi dia kita tap-tap gini loh di-tap untuk jalan percet sama kayak Moonlight Sculpture yang sebelumnya ya jadi dia tuh di-tap mainnya di-tap ya guys kalau kalian pengen mainnya oke, ini untuk quest-nya kita auto quest aja auto jalan noh dan by the way kita bisa langsung ketemu sama player lain jadi tenang aja kalau kalian pengen main main bareng sama temen kalian bisa juga guys noh langsung ketemu sama player lain kan dan ini rame sekali guys tuh nuansanya sih cakep ya Moonlight Sculpture ini gue nggak tau kenapa yang 2021 yang rilis kemarin tuh kenapa ditutup gue nggak tau ya jadi tolong kalian komen di bawah kalau kalian udah berpengalaman main Moonlight Sculpture ini so far ini game lumayan bagus ya untuk game sekelas MMORPG open world yang pasti ini udah lumayan oke juga yang pasti ya nggak jauh dari top-up-top-up juga dan gaca-gaca juga guys ya oke, kita masuk back disini kita disuruh ngapain pecahin telur kita equipment oke, ini ada kacin animasinya lucu sih oke, kita touch dapet anak bebek anjir lucu banget cuy lucu ya untuk animasinya sih lucu sih menurut gue ada body disini kita lihat disini ada anak bebek oke, ini ada statusnya ya tiap petnya ada statusnya body effect dan segala macem ini kita summon ada kayak dia nambahin max AP eh, max AS move ASPD attack sama defense juga jadi ada kayak efek-efek tersendiri dulu dari pet yang kita bawa ya oke, kita lanjutin ke quest selanjutnya dan kita udah di level 3 gue nggak tau dia mentoknya di level berapa ya nanti kita akan coba lihat juga ya oke, let's go ada codex juga dan disini untuk kita kita lihat ya kita lihat ada beberapa menu ya disini ada body body ini path ya nanti path disini namanya body terus untuk skill ada disini kita lihat yang udah kebuka disini ada ada PK record nah disini by the way katanya-katanya game ini bisa PK-PKan juga guys jadi lumayan asik lah menurutku dan nanti juga bakal ada namanya quest side quest juga yang bisa kalian kerjain ya ini game sebenernya lumayan bagus ya untuk dimainin untuk kalian lain para pencinta MMORPG gitu dapet baju death training oke let's go kita dapet baju lagi guys nah ini ada menu timbangan ini kita bisa ada fame fame ini gue nggak tau fungsi buat apa kalau kalian yang veteran tolong kalian komen di bawah dan disini ada sistem channel ya jadi ini game tuh servernya nggak banyak ya servernya tuh dikit tapi channelnya tuh banyak jadi kalian bisa pindah-pindah channel jadi gue coba pindah ke channel 0 nah ini pasti jauh lebih rame orang-orang disini nah ini untuk musiknya enak banget sih eh bisa duduk juga tuh ternyata duduk di kota begitu ya kita lanjutin untuk quest sedikit ya disini si Eve ikutin kita ya oke banyak orang Indo untuk chatnya gue liat di sebelah kiri itu banyak banget chat Indo yang ngomong ya yang pasti kalau kalian Indo itu gue rasa kalian harusnya mainnya di server dua ya server dua aja sih menurut gue lebih better daripada kalian main di server lain oke kita liat disini ada mailbox nggak ada ada mailbox apa-apa lagi disini untuk questnya kalian bisa liat ya untuk yang di kalau misalnya ada musuh kalian disuruh bunuh monster apa itu ada gambar questnya di sebelah map ya di tempat map ada gambar quest itu berarti kalian disuruh bunuh monster tersebut nah ini monster udah lumayan outlet nih untuk status kita naiknya sendiri gak? coba kita liat nah ini untuk status dia gak ada kita naikin sendiri jadi dia naiknya otomatis gitu guys tuh gak bisa kita naikin gak tau ya apakah nanti bisa kita naikin atau enggak disini sih untuk level 3 sampai level 3 gue belum bisa naikin satu sendiri gitu dia masih kayak auto naik nah ini juga kalian mesti auto farming juga untuk kalian yang niat main game ini ya jadi ya farmingnya mesti kalian AFKin juga biar kalian dapet duit dan dapet level gede juga gitu dan game ini tiap resetnya jam 11 malam dan game ini juga nanti bakal ada auto nya eh auto nya ada daily nya weekly nya dan lain-lainnya ada kodex-kodex yang bisa kalian ambil tapi nanti kodexnya gue bakal buka nanti aja gue bakal pindah main ke PC sih kayaknya untuk position pasangnya di bawah juga itu ada tempat position disana ya guys ya oke jadi gimana nih menurut kalian kalian mau main atau enggak tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys kalau gue sih kayaknya gue bakal coba mainin untuk saat ini gue bakal mainin ini dulu sih lumayan guys buat hiburan juga guys oke ya untuk rating game ini menurut gue adalah 8.30 kalian bisa coba dulu kalian bisa download melalui link description di bawah atau enggak kalian bisa langsung download melalui untuk PC kliennya kalian bisa langsung download di website nya linknya juga gue taruh di bawah oke so thanks for watching guys sekali lagi jangan lupa kalian buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax